Pemirsa 93 pegawai KPK akan menjalani sudang etik besok akibat terseret skandal pungutan liar. Salah satu yang akan diadiri adalah Kepala Rutan KPK, Ahmad Fauzi. Dewan Pegawas KPK telah mengantongi banyak bukti soal pungutan liar di rutan KPK. Anggota Dewas, Albertina Ho, mengatakan setidaknya 169 orang sudah dimintai keterangan, di mana 137 orang diantaranya adalah orang yang pernah bertugas di rutan. Albertina mengatakan dari 137 orang itu, 93 orang cukup memenuhi syarat untuk masuk ke tahap sidang etik yang akan digelar pada hari ini. Persidangan itu bakal dibagi menjadi beberapa kelompok Dewas KPK menyebut pelanggaran yang dilakukan mereka, kebanyakan penyalahgunaan kewenangan. Yang 90, ya. Kemudian yang 3. Yang 3 ini, 2 dari 93 orang itu, kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen. Dokumen penyetoran uang dan sebagainya. Dan mereka 90 orang yang kita akan sidangkan segera ini, itu dikenakan pasal penyalahgunaan memenang. Penyalahgunaan memenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu pasal 4 ayat 2 huruf B, Per Dewas nomor 3 tahun 2021. Lalu, kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima, itu paling sedikit ya. Paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu, kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, ini saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6 miliar 148 juta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.